Apa gunanya jaminan itu gitu, kalau tidak menguntungkan? Ya jaminan itu hanya sebagai kepercayaan Jadi ketika nanti orang yang meminjam Jatuh tempo untuk membayar dan dia tidak mampu membayar Maka dia telah memegang satu harta benda yang mungkin ini berharga untuk menjamin hutangnya Dan itu juga tidak bisa langsung diklaim bahwasannya jaminan itu langsung milik dia Berarti harus kita lihat dulu berapa barang itu Berapa hutang yang dia pinjam Kemudian berapa harga jaminan itu Jadi tidak boleh ketika dia hanya pinjam 2 juta Kemudian jaminan motor senilai 6 juta Dan tidak bisa membayar 2 juta tadi motor ditarik semua Banyak juga kejadian seperti ini Dan itu tidak boleh Ya harus sesuai dia Ketika jatuh tempo Ya yang memberikan hutang itu semena-mena langsung mengklaim barang tersebut Jadi milik dia Ini tidak boleh Kecuali kalau memang Apa namanya Itu tadi barang dijual Kemudian hasil penjualan itu dibagi untuk melunasi hutangnya Sesuai dengan jumlah Kemudian sisanya itu dibalikkan kepada pemiliknya Seperti itu Allah Ta'ala alam Namun kalau memang barang itu bisa sesuai dengan nilai Dari hutangnya Maka Allah Ta'ala alam itu tidak masalah untuk langsung dimiliki Itu diambil dari Dari orang yang memberi pinjaman Langsung jadi milik dia Demikian Allah Ta'ala alam Bye Terima kasih telah menonton